Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar Di video kali ini kita akan membahas tentang mesin cetak digital yang saat ini menjadi market leader di seluruh dunia Yaitu HP Indigo Saya sedang berkomunikasi daring bersama Sim Chulsan Di HP Indigo, beliau saat ini menjabat sebagai kategori manager HP Indigo Asia Pacific and Japan How are you Sim? Thank you Andre, I'm good Saya juga bersama Bapak Andi Yusuf, country manager HP Indigo untuk Indonesia, apa kabarnya Pak? Baik Pak, luar biasa Nah, pada bulan April 2020 lalu, HP Indigo meluncurkan banyak seri terbaru yang tadinya akan dipamerkan di Drupal 2020 Namun pamerannya ditunda karena pandemi COVID-19 Tetapi so much gone, terbukti beberapa mesin terbaru ini sudah mulai terpasang di beberapa negara Nah, saya mau tanya ke Sim, kalau Drupal 2021 nanti jadi berlangsung, highlight apa saja yang akan ditampilkan melalui seri-seri terbaru ini Pak? Lalu secara spesifik, apa kelebihannya dibanding versi yang sebelumnya? Indigo is the number one digital technology And then our customer market are looking for what is our new technology There are lots of new features and advantages in new portfolio, 7eco and 7k So it's very hard to say very shortly everything But I would like to highlight a few things First, our new press will give the new opportunity and growth to customer Through the advanced and new features Especially special ink and broad range of our software, etc, etc Second one is the simple and smart production It definitely helps for our customer to maximize the productivity And then also save the cost as well Last but not least, HP Indigo still deliver Ultimated quality and global things as usual Also, this most of the new technology and features are available for our previous model And field upgradable through our value fact We are sure that this kind of backward compatibility Is only one of the key advantages and benefits on our HP Indigo Yes Secara prinsip dasar teknologi printing Apa keunggulan HP Indigo dibanding cetak toner? Secara teknis HP Indigo kan seringkali disebut pencetakan liquid toner sim Wow, it's quite tough question And then hard to answer Because each printer technology are different and they have a unique printing process Between HP Indigo LEP technology or toner or inkjet But based on our HP Indigo unique and advanced technology There are few differences compared to toner technology HP Indigo printing process is quite similar with offset So image itself are transferred to our substrate to directly from the blanket But tonal technology is not direct transfer to transfer So maybe you can guess and image what is the difference in over there Due to this kind of tonal technology Actually tonal technology is required fusing process Which with the heat and pressure after transfer image Also you will image again Where is the difference such as print quality between toner and HP Indigo Okay, so also this kind of thing related our substrate range as well And then printing process as well Also tonal technology is required cooling process Because of the fusing process In additionally, decal process also require As well after cooling process But HP Indigo no need this kind of process After we are directly transferred to image to substrate It's the same as offset technology Also this kind of difference HP Indigo can maintain High productivity regardless of substrate The other key different thing is ink and toner I believe that this is one of the key difference And then bring lots of advantage to our customer Also we only HP Indigo is able to support lots of special ink Among our digital printers Thanks to this kind of variety of HP Indigo special ink HP Indigo can deliver the best quality of our market To give to new opportunity our customer That is the big difference compared to tonal technology Outlook HP Indigo terhadap business printing kemasan Label, security, dan komersial printing Kalau dipresentasikan dan diurutkan Mana yang paling menjanjikan bagi dunia digital printing Terutama yang menggunakan teknologi dari HP Indigo Yep, in last we are very easily see And we know the border of each segment Packaging, label, security, and commercial But recently print market is keep disturbing By the new and advanced technology Including our HP Indigo Or the other technology as well Tonal and ink technology as well Also each market is getting closed And then the gray area is getting wider and wider So we already see this kind of crossover segment opportunity And then also market and customer as well Especially under the COVID-19 pandemic This is getting accelerated situation Also lots of customers are looking for new opportunities Through cross segment Under this kind of market changes We strongly believe that HP Indigo Is the best technology to fill this cross segment Since HP Indigo is the only one digital solution provider Who have all portfolio To cover the commercial and label And packaging and folding carton, etc, etc Not only portfolio point of view But also we have all success business experience In each segment as market leader Lastly HP Indigo only have all segment expectations as well So I believe that It is easy to know Whenever you attend or we arrange the event and seminar We always present all the segment So that is reason, you know In our HP Indigo point of view We can cover the all the segment We can do in the future as well Sekali ini saya ingin ke Pak Andi Yusuf Pak, HP Indigo seringkali diidentikan mesin yang mahal Dan di luar jangkauan kemampuan daya beli pengusaha printing di Indonesia Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Oke, baik Pak Andri Pertama-tama, kalau kita melihat mesin adalah bagian dari infrastruktur produksi Yang merupakan pendukung dari suatu bisnis dalam mencapai tujuannya Nah, kalau kita lihat tujuan dalam bisnis itu bisa bermacam-macam Pak Seperti pengembangan volume bisnis, skala bisnis, peningkatan profit, peningkatan market share, atau kepentingan yang lainnya Dengan kondisi tersebut, maka saat seorang pebisnis akan melakukan investasi mengenai suatu mesin Isu yang paling utama seharusnya adalah apakah mesin tersebut nantinya akan dapat benar-benar secara efektif Memenuhi tujuan dari pencapaian, tujuan dari bisnis, dari pengusaha tersebut Kedua, besarnya nilai investasi infrastruktur, termasuk mesin Ini sangat kuat berkaitan dengan skala atau volume bisnis yang dijalankan Saya memberikan contoh Pak ini Jadi misalnya ada seorang pebisnis yang akan masuk ke industri bisnis fotobook Hal yang paling mendasar dari kualitas foto itu sebenarnya adalah kualitas foto yang fotobook yang dihasilkan Selain itu kebutuhan lain itu adalah bagaimana dari pebisnis tersebut dapat menciptakan berbagai alternatif produk-produk lain Yang memiliki fitur-fitur yang dapat membuat produk tersebut dapat laku dijual di pasaran Dan memberikan suatu kegunaan dan kepuasan kepada pelanggan Jika kita bandingkan dengan teknologi cetak lainnya dalam hal ini Indigo sudah memiliki pengakuan di market mengenai kualitas cetaknya yang terbaik di kelasnya Jadi kalau investasi Indigo mestinya dapat mendukung kebutuhan dari konsumen, dari owner tersebut Untuk kebutuhan kualitas cetak foto terbaik yang diharapkan Kedua, fitur yang dimiliki Indigo dalam hal ini seperti tinta-tinta warna khusus yang jumlahnya Lebih dari 20 jenis itu seharusnya dapat membantu owner Untuk mengembangkan berbagai macam produk-produk baru yang memiliki kelebihan-kelebihan Atau fitur-fitur yang dapat memberikan kegunaan dan kepuasan kepada pelanggan Nah dari dua hal itu kita dapat melihat tentunya bahwa harga mestinya bukan menjadi hal yang relevan dalam kasus ini Dari penjelasan tersebut, masukkan saya kepada para pebisnis cetak Sebelum kita menginvestasi suatu mesin Ada baiknya kalau kita melihat kembali kepada tujuan dari bisnis kita Apa yang hendak kita capai? Dari situ baru kita memikirkan strategi, rencana kerja Termasuk di dalamnya adalah rencana mesin yang diperlukan Untuk mendukung tercapai tujuan bisnis kita Jadi sebenarnya masalah mahal atau murah bukan hal yang utama Begitu Pak Andre Telah lebih dari tujuh bulan ya seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 Menurut Bapak, apakah bisnis printing masih akan tetap sama pasca pandemi nanti? Mungkin ke Shim dulu kali ya Shim, apa pendapat Anda di sini? Dari beberapa pendapatan dari APJ dan pendapatan dunia Marketsnya mengerjakan kembali kembali Walaupun kita masih berkembali negatif berbanding tahun lalu Tidak, terima kasih Shim Sejalan dengan yang disampaikan oleh Shim Saya melihat hal yang sama juga akan terjadi setelah masa pandemi Kalau kita melihat dari bisnis akan bertumbuh secara bertahap Secara umum permintaan untuk order short run dan SKU yang tinggi Itu akan semakin tinggi Jadi ini mengharuskan mereka yang selama ini Masih mengadopsi cetak analog Harus segera mengadopsi solusi cetak digital Untuk mengamodasi hal tersebut Untuk bisa survive dan untuk mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut Dari sisi produk, saya melihat bahwa permintaan produk-produk kolateral marketing Akan naik kembali Kalau kita lihat saat pandemi ini sedang turun Tetapi sebagian akan bertransformasi ke digital Misalnya penggunaan banner Corporate akan lebih menggunakan media online Untuk mempromosikan produknya Dibanding menggunakan banner Lalu dari sisi produk kolateral pendukung bisnis UKM atau micro UKM Seperti stiker, packaging, baik itu folding carton ataupun flexible packaging Personalized, thank you card, hang tag, cetak garment akan makin meningkat Permintaan untuk produk-produk foto, termasuk photobook Juga akan meningkat dengan pesat Karena ini merupakan kebutuhan dari suatu gaya hidup baru yang terbentuk dari new normal Termasuk pertumbuhan permintaan untuk personalized gift Kemudian kita juga akan melihat dari sisi go to market Perusahaan retail akan berkurang Dan yang besar akan melakukan konsolidasi Untuk menjalankan bisnisnya secara lebih compact Adopsi web to print akan meningkat Karena percetakan mulai menyadari bahwa hal ini perlu dilakukan Untuk mempertahankan bisnis mereka ke depan Cara proses transaksi akan sangat mengandalkan internet Baik itu order secara email, langsung ke website atau secara tradisional yang digunakan saat ini Yaitu order dikirim melalui WhatsApp Di sisi lain saya juga melihat beberapa percetakan-percetakan dari luar Akan masuk ke Indonesia Karena mereka melihat Indonesia sebagai market yang sangat menarik untuk mereka Dan mereka semua itu akan mengandalkan kemampuan R&D dan IT mereka khususnya Untuk pengembangan produk-produk baru dan perjualan melalui web to print Demikian Pak Andre Kami mendengar adanya pergantian pucuk pimpinan HP Indigo Worldwide Bagaimana kemungkinan pengaruhnya bagi kebijakan HP Indigo ke depannya Pak? Oke, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa penggantian pucuk pimpinan di HP Dari Alon Barsiani ke Haim Levit ini adalah suatu proses normal Yang sudah menjadi bagian dari proses suksesi di perusahaan HP Sebagai perusahaan korporat ya Alon Barsiani sendiri telah memimpin HP Indigo selama 15 tahun Dan kami sangat berterima kasih dan menghormati apa yang telah beliau lakukan selama ini Beliau telah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan bisnis HP Indigo selanjutnya Sedangkan kalau kita lihat pemimpin yang baru Haim Levit adalah sosok yang sudah sangat berpengalaman di HP Selama 25 tahun khususnya di BHP Indigo Jadi kita merasa bahwa HP Haim merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan HP Indigo Dan meletakkan dasar-dasar untuk perkembangan bisnis selanjutnya Haim sendiri sudah memberikan arahan untuk dapat mengembangkan bisnis Indigo Secara agile, tetap menerapkan budaya fokus pada kebutuhan konsumen dan inovasi Nah seperti kita ketahui saat ini HP Indigo memiliki seri 3 sebagai produk entry-level Apakah Anda dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai solusi untuk seri 3 dan model-modelnya? Yes, so in HP Indigo, seri 3 means A3 press model Such as 7,000, 7,500, 7,600, 7,800, dan 7,900 Actually, seri 3 is the most popular model And the most success model series in HP Indigo portfolio There are over 2,200 install base across over 70 countries worldwide Average print volume is over 1.2 million Since we introduced our series 3, 2008 Accumulated print volume is over 170 billion In APJ point of view, there are over 530 install base across 16 countries And then almost print volume is around 1 million per printing volume in average And almost all special ink and then almost special feature are applicable for all our series 3 Because series 3 is most popular and the huge install base in the worldwide Current available model of series 3 are HP Indigo 7R and then HP Indigo 7K Bagaimana cara konsumen mendapatkan informasi lebih lanjut untuk produk-produk HP Indigo Dan di mana mereka dapat membeli produk-produk tersebut, Pak? Konsumen di Indonesia dapat mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk-produk HP Indigo dari PT Sama Fitro Yang merupakan channel partner HP Indigo di Indonesia Untuk menghubungi mereka bisa menghubungi Pak Leo di nomor yang ada di bawah ini Gitu Pak Andri Oke, terima kasih banyak Pak Andi dan Sim Demikian obrolan saya dengan Mr. Sim dan Bapak Andi Yusuf dari HP Indigo Semoga ini menjadi wawasan yang berguna bagi para pegiat printing di Indonesia Jangan lupa klik like and subscribe Print Graphic Channel Untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih Bye Thank you so much Bye Makasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax